selamat pagi dan shalom selamat berjumpa kembali lewat renungan harian teraya edisi Rabu 12 Juli 2023 sebelum memulai aktivitas kita pada hari yang baru ini hari anugerah Tuhan kita akan membaca kita akan belajar tentang firman kebenaran firman Tuhan sebelumnya mari kita satu dalam doa kita berdoa Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga padamu pada pagi hari ini Tuhan kami datang sujud di hadapan hadiratmu seraya mengucap syukur atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup dan kehidupan kami Tuhan yang ada dalam surga pagi hari ini Tuhan kami akan mau belajar tentang firman kebenaranmu olehnya itu Tuhan berkati kami semua agar kami boleh belajar firmanmu dengan baik Bapak yang di surga ampuni keterbatasan hamba di dalam menyampaikan firmanmu pada pagi hari ini Tuhan yang ada dalam surga ampuni segala dosa dan kesalahan kami kami sudah siap di sekeliling firmanmu di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terambil dari Masmur 142 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 Masmur 142 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 Firman Tuhan berbunyi demikian Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan Aku mencurahkan geluhanku kehadapannya Kesisakanku kuberitahukan kehadapannya Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku Engkau lah yang mengetahui jalanku Di jalan yang harus ku tempuh Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku Pandanglah ke kanan dan lihatlah Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku Tempat pelarian bagiku telah hilang Tidak ada seorang pun yang mencari aku Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan Kataku Engkau lah tempat perlindunganku Bagianku di negeri orang-orang hidup Perhatikanlah teriakku Sebab aku telah menjadi sangat lemah Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku Sebab mereka terlalu kuat bagiku Keluarkanlah aku dari dalam penjara Untuk memuji namamu Orang-orang benar akan mengelilingi aku Apabila engkau berbuat baik kepada aku Amin Perlindungan kita pada pagi hari ini Yaitu Engkau lah tempat perlindunganku Atau di dalam bahasa teraya Kamu mau di pertiongananku Bapak ibu dan saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Tempat yang tepat serta pribadi yang tepat Adalah hal yang sangat penting dimiliki ketika seseorang sedang berada dalam himpitan hidup Ataupun beragam ancaman Mempunyai tempat dan pribadi yang tepat dalam pergumulan hidup Yang menyesatkan Tentu akan memberi rasa tenang Dan menghadirkan rasa aman Yang dibutuhkan saat gelisah Jemas dan takut Menghampiri Dalam situasi yang mengancam hidupnya Dalam pelarian Karena bahaya dari orang-orang yang menginginkan kematiannya Daud sangat memerlukan tempat perlindungan Dan pribadi yang ia sungguh yakini dapat menolongnya Luput dari bahaya yang mengancam itu Bagi Daud Allah saja tempat perlindungan dan pribadi yang ia yakini Dengan sungguh dapat menolongnya Karena itu saudara-saudara Dalam persembunyiannya dari kejaran Para musuhnya Hanya kepada Allah saja Daud berseru Hanya kepada Allah saja Daud mencurahkan segala kelukesah Karena ia tahu Pasti bahwa Allah mengenal segala jalan hidupnya Bagi Daud Dalam kesendiriannya Menanggung beban hidup Masih ada Allah yang peduli Pada keadaannya Masih ada Allah Yang dapat membebaskannya Dari penjara Atau berlinggu Pergumulan hidupnya Bapak ibu dan saudara-saudara Yang sepengharapan di dalam Yesus Kristus Tentulah pengalaman hidup Yang pahit Yang dilalui Daud Tidak sama persis Dengan beragam Gungul hidup yang berat Menerba kita Namun hal yang Mesti pula berlaku Dalam hidup kita Sebagai orang percaya kepada Allah Ialah Senantiasa menjadikan Allah Sebagai tempat perlindungan Dan pribadi yang tepat Untuk berseru Dan berserah Untuk menolong kita Melewati masa-masa yang sulit Dan untuk membawa kita Menjadi pemenang Atas pergumulan hidup kita Seperti Daud Bapak ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan Meyakini Demikianlah kita Kiranya yakin Bahwa kita akan terus Memuliakan Allah Dalam peragam situasi Kehidupan kita Setiap saat Amin Firman Tuhan Mari kita Berdoa Kembali kami datang Sujud di hadapan Hadiratmu Tuhan Mensyukur segala kasih Dan anugerahmu Terima kasih dan syukur Tuhan Tuhan sudah boleh memberikan Waktu sejenak Di dalamnya Tuhan Kami sudah boleh belajar Tentang firman kebenaranmu Ajarlah kami Untuk selalu Membawa Harapan hidup kami Kedalam tangan Pengasihanmu Ya Tuhan Tuhan yang ada dalam surga Sepanjang hari ini Tuhan Hidup dan kehidupan kami Kami serahkan Kedalam tangan Pengasihanmu Berkati kami semua Tuhan Di dalam aktivitas kami Masing-masing Di dalam pekerjaan kami Masing-masing Agar semuanya itu Tuhan Kami boleh kerjakan Dengan penuh sukacita Tuhan yang ada dalam surga Berkati kami Tuhan Jemaatmu Tuhan Jemaat Betlehem Terakan Berkati Bapak Pendeta Sekeluarga Tuhan Berkati Majelis Berkati Guru-guru Sekolah Minggu Berkati Semua pengurus OIG Tuhan Agar semuanya itu Tuhan Boleh kami lakukan Seturut dan sesuai dengan Keandang Tuhan Tuhan yang ada dalam surga Hamba-hambamu Tuhan Dimanapun berada pada saat sekarang ini Tuhan Terlebih Tuhan Umat-umatmu yang dalam kelemahan tubuh Engkau tetap memberkati Engkau lah penyembuh yang sejati Oleh nyatu Tuhan Kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu Segala kekhawatiran kami Tuhan Kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu Tuhan yang ada dalam surga Segala pergumulan kami Tuhan Kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu Empuni salah dan dosa kami Tuhan Dalam Yesus Kristus Kami datang kepada Bapak di surga Haleluya Amin Terima kasih telah menonton